Hai, selamat datang kalian semua, dan terima kasih banyak tentunya. Siapa yang selalu setia mengikuti channel ini, dapat salam dari saya. Selamat menonton katanya. Selamat menonton katanya. Namun, berbeda dengan yang terjadi di kisah film ini. Lalu, apakah yang nantinya akan terjadi dengan biarawati tersebut? Langsung aja, mari kita ulas alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ada seorang gadis kecil yang bernama Annie, sedang berdoa dan mengurung dirinya karena ketakutan dengan ibunya yang memiliki sepat temperamental. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Annie yang kini telah beranjak dewasa pun kini telah menjadi seorang suster atau biarawati di sebuah boarding school modern bernama Fatikan, sekolah yang menghususkan muridnya untuk melakukan pengusiran roh jahat. Dan sedikit informasi, tercatat tingkat tertinggi laporan kerasukan masif mendunia terjadi di tahun 2018, sehingga Fatikan merespon dengan membuka sekolah pengusiran setan di luar wilayah Roma untuk pertama kalinya. Di sana, para biarawati hanya diharuskan melayani sesuai dengan kapasitas mereka. Mereka diajari sabar dalam merawat pasiennya, tetapi dilarang untuk mempelajari ritual pengusiran setan, karena di tempat tersebut hanya dihususkan bagi para pastor yang boleh mempelajarinya. Lalu, scene berlanjut kepada Annie yang sedang menjalankan rutinitasnya sebagai biarawati untuk melayani para pasiennya. Dan pasien yang pertama dikunjungi adalah seorang kakek tua yang bernama Clark. Terlihat, kakek tersebut selalu memandang ke arah siling speaker yang seolah-olah mengisyaratkan ada suara aneh yang keluar dari alat penggeras suara tersebut. Lalu, pasien kedua yang dikunjungi adalah seorang gadis cantik yang bernama Natalie. Di sana, sudah terlihat juga ada suara ngatasan dan dua pastor yang sedang berdiskusi untuk kerencana penyembuhan gadis cantik tersebut. Terlihat, gadis ini seperti gadis biasa pada umumnya. Mereka saling mengobrol dan tertawar yang kelihatannya. Setelah itu, malam hari pun tiba. Ketika Annie sedang duduk santai di depan meja kerja rumahnya, tiba-tiba Annie mengingat sesuatu di masa lalu sambil memegang dan memandang ke sebuah sisir peninggalan ibunya dahulu. Ia mengingat kembali akan hal kenangan kecilnya dulu ketika ibunya sedang mengisirkan rambutnya. Setelah mengingat masa kecilnya dulu, lalu sim berpindah di mana keesokan harinya ketika Annie sedang menjalani tugasnya. Ia tak sengaja mendengar suara seperti disekan setan yang ternyata suara tersebut berasal dari sebuah video rekaman di dalam suatu ruangan pembelajaran yang di mana para pastor sedang mempelajari ritual pengusiran setan. Lalu, Annie pun tertarik pada pembelajaran tersebut sehingga ia memberanikan diri untuk masuk menyelinap dan duduk bersama para pastor yang sedang mengikuti pembelajaran tersebut. Dan ternyata, Annie tertarik untuk mengikuti hal tersebut karena sebelum ibunya meninggal dulu, ibunya pernah mengalami hal yang sama seperti yang sudah ditampilkan di video kasus tadi. Setelah itu, Annie mencari tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan ucapan yang pernah dilontarkan iblis tadi. Dan setelah mengetahui kejadian tadi, Annie pun dipanggil oleh Kepala Asrama Biarawati beserta pemimpin pastor yang membahas perihal penyusupan kelas tersebut. Oleh karenanya, ia dilarang keras untuk mengikuti pelatihan tersebut karena ia bertentangan dengan aturan yang ada di tempat tersebut. Namun, berbanding terbalik dengan pemimpin pastor yang malah mendukung aksi Annie yang telah dilakukannya. Kemudian, scene diperlihatkan di mana saat Annie sedang membersihkan tubuh si kakek, tiba-tiba terdengar suara yang dulu sering dinyanyikan oleh ibunya. Dan untuk pertama kalinya, iblis itu memasuki tubuh si kakek dan hendak menyerang Annie. Iblis itu nampaknya ingin sekali memasuki tubuh Annie. Namun beruntungnya, Annie bisa mencegahnya dan selamat dari kejadian penyerangan itu. Setelah mengetahui hal itu, pemimpin pastor pun berdiskusi dan tertarik untuk bekerjasama dengan Annie. Karena Annie diakini mempunyai koneksi terhadap iblis tersebut. Kemudian, Annie pun dipanggil untuk mengikuti kelas ritual pengusiran setan itu. Sesampainya di sana, Annie memiliki dua teman kerja barunya yang bernama Raymond dan Dante. Setelah pembelajaran selesai, tugas pertama pun langsung diberikan. Di mana, para muridnya atau para pastor disuruh untuk ke ruangan khusus untuk menengani pasiennya, yang diakini memiliki tingkat kerasukan paling tinggi pada saat itu. Dan ternyata, pasien tersebut adalah Natalie, si gadis cantik yang pernah Annie kunjungi di waktu lalu. Lantas, Annie pun terkejut mengetahui hal itu. Kemudian, ritual pengusiran setan pun dimulai. Terlihat, pastor Raymond dan pastor Dante yang akan melakukannya. Ketika iblis itu melihat kehadiran Annie di sana, tiba-tiba iblis itu mendekat menghampirinya dan meminta untuk masuk ke dalam tuba Annie. Lalu, pemimpin pastor pun masuk untuk mencegahnya. Namun, ia tidak bisa mengendalikannya. Annie pun langsung memberanikan diri untuk pertama kalinya ia membantu para pastor untuk mengusir roh jahat tersebut. Dan ketika Annie menghampirinya, tiba-tiba iblis itu melakukan tindakan aneh. Di mana, rambut gadis itu seperti ditarik oleh iblis untuk masuk ke dalam tubuhnya sendiri. Dan beruntungnya, mereka bisa mencegah iblis itu. Setelah kejadian itu, mereka pun beristirahat. Di sela-sela mereka mengobrol, pastor Dante pun teringat akan lukisan yang dibuat oleh Natalie. Dia menunjukkan kepada Annie dan menceritakan bahwa dia mempunyai seorang adik perempuan bernama Emilia yang kini tengah hamil karena diperkuasa oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dan dia sekarang sedang mengalami depresi sehingga terpaksa dia diikat oleh keluarganya dan dikurung sendirian di dalam kamar. Singkat cerita, scene diperlihatkan ketika Annie hendak mengunjungi Natalie. Tapi ternyata, pihak pengurus membatasi akses tersebut karena rencananya Natalie akan dipindahkan ke sebuah ruangan khusus yang di mana tempat tersebut hanya dihususkan bagi seseorang yang mengalami kasus kerasukan tingkat tinggi. Lalu, Annie pun tidak terima jika gadis itu dipindahkan karena ia percaya bahwa ia mempunyai koneksi pribadi dengan gadis itu. Setelah perdebatan yang cukup panjang pemimpin pastor pun tetap bersikeras akan memindahkannya dan tidak menyetujui permintaan Annie. Lalu, Annie pun kecewa dan pergi meninggalkan pemimpin pastor tersebut. Dan ternyata, pastor Dante pun mendengarkan percakapan mereka berdua. Lalu, ia mempunyai sebuah ide bagaimana cara membuktikan kepada mereka bahwa yang dilakukan oleh Annie itu benar. Ia menyarankan untuk membantu adiknya yang kini tengah kerasukan karena keadaannya tiap hari terus memburuk. Pastor Dante pun sebenarnya ingin membawanya ke sini namun ia rumit bagi gereja karena terkendala bayi yang dikandungnya. Dan pada akhirnya, mereka pun sepakat untuk melakukan ritual pengusiran setan tak berizin. Kemudian, sin pun berpindah di mana mereka akan melakukan ritual tersebut di kediaman rumah pastor Dante. Dan ketika ritual itu pun baru dimulai tiba-tiba perempuan tersebut mengerang kesakitan dan mencakar-cakar perutnya sendiri. Tak berselang lama, hal mengerikan pun terjadi. Perut perempuan itu pun membesar dan seperti ada sosok iblis yang ingin keluar. Namun beruntungnya, Annie bisa menyelamatkan perempuan tersebut. Setelah itu, mereka pun beristirahat serta bertukar cerita satu sama lain. Dan di sini, terungkap fakta bahwa pada saat usia Annie menginjak umur 15 tahun ia telah mengandung seorang bayi dan karena pada saat itu ia terlalu mabuk ia pun tidak mengenali siapa susuk pria yang menghamilinya. Dan semenjak kejadian itulah Annie pun diusir dari rumah asuhnya dan beruntungnya, ia ditemukan dan ditampung oleh pengelola boarding school keperawatan hingga dipekerjakan di tempat tersebut sampai saat ini. Namun, pada saat bayi Annie dilahirkan, bayi tersebut pun diatur pengarupsiannya oleh para suster dan ia pun hanya memeluk sebentar. Kemudian, esok hari pun tiba. Setelah kejadian ritual pengusiran setan tanpa izin dilakukan, Annie pun dipanggil oleh Kardinal Matthews. Ternyata, di sana ia memberitakan bahwa adik perempuan Dante yang bernama Emilia telah tewas disebabkan bunuh diri. Dan, nampak keraut wajah kekecewaan pun terlihat di wajah Annie dan Annie pun lantas meminta maaf. Ia pun dikembalikan lagi ke tempat lama ia bekerja yaitu sebagai biarawati yang melayani pasien saja. Dan singkat cerita, Pastor Dante terlihat mendatangi Annie. Ia mengabarkan bahwa Natalie telah kerasukan kembali dan dari kejadian itu menewaskan imam dan dua petugas yang sedang menangani. Dan terpaksa, Natalie pun harus dipindahkan ke dalam sel tahanan yang berada di ruang bawah tanah, gedung utama. Mereka menyegelnya total karena dirasa mereka tak mau bersedia mempertaruhkan nyawa orang lain untuk mencoba ritual pengusiran setan. Dan sebelum Pastor Dante pergi, ia memberikan sebuah kalung salib kepada Annie. Dan Annie pun teringat masa lalunya dulu dimana ia teringat waktu pertama kali memiliki benda itu dan melilitkannya ke pergalangan tangan putrinya pada saat setelah ia melahirkan. Dan ia pun baru menyadari bahwa Natalie adalah putri kandungnya dan iblis itu memanfaatkan tubuh putrinya untuk merengkuh darinya. Kemudian, puncak cerita pun tiba. Tepatnya, ketika waktu menjelang malam, Annie dan Pastor Dante pun tengah bersiap-siap untuk melakukan pengusiran setan kembali. Mereka berdua pun langsung bergegas menuju ke sel tahanan yang berada di ruang bawah tanah. Terlihat juga, disana sudah terdapat Pastor Raymond dan rekannya yang ternyata sedang melakukan ritual juga. Awalnya, Pastor Raymond pun menolak kehadiran Annie. Lantaran, ia sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan ritual pengusiran kembali. Dan pada saat itu juga, Natalie pun seperti menyambut kedatangan Annie. Lalu, hal aneh pun terjadi. Dimana, lampu yang berada di sekitar itu pun seketika padam. Para Pastor pun mendadak terhempas kecuali Pastor Dante. Namun, nahas bagi Pastor Raymond. Ia terhempas dan nyawanya pun tak tertolong. Lalu, mereka berdua pun mencari keberadaan iblis tersebut. Dan ketika mereka menemukannya, iblis itu pun bertanya kepada Annie perihal apa yang terjadi pada ibunya dulu. Dan ternyata, ibunya meninggal karena mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan Annie. Setelah obrolan itu selesai, Annie pun ingin mengorbankan dirinya dengan menghampiri iblis tersebut. Lalu, Natalie pun memeluknya. Dan tanpa disangka, itu merupakan proses pertukaran roh iblis tersebut. Karena dari dulu, iblis itu ingin memasuki dan menguasai tubuh Annie. Lalu, Natalie pun tersadar. Dan Annie pun menyuruh mereka lari sebelum akhirnya, iblis tersebut benar-benar menguasai tubuh Annie. Dan pada saat mereka ingin melarikan diri, pagar besi di sekitarnya pun terkunci. Lantas, Pastor Dante menyuruhnya pergi sendiri dan bersembunyi. Namun, ketika Pastor Dante akan melakukan perlawanan, tak disangka iblis tersebut telah berada di balik jeruji pagar tersebut. Dan ketika Pastor Dante akan membujuknya, tubuh dia pun terhempas dan tidak bisa mencegahnya. Iblis itu pun dengan mudah bisa menemukan keberadaan Natalie dan langsung menariknya. Ketika iblis itu akan menenggelamkan Natalie, Annie pun terlihat setengah sadar dan selalu mendengar suatu bisikan. Ia pun seketika teringat sosok ibunya yang dulu sama seperti dirinya sekarang yang tidak pernah berhenti melawan iblis dari dalam. Akhirnya, tubuh Natalie pun dilepaskan. Namun, iblis itu tidak sepenuhnya keluar dari tubuh Annie. Tetapi, dengan sekuat tenaga yang diberikan, Annie pun berhasil meletakkan kalung salib miliknya tersebut di keningnya. Lalu, ia pun tercebur ke dalam sumber suci itu. Dan Pastor Dante pun bergegas untuk menolongnya. Dan film pun selesai. Lalu, film pun ditutup dengan memperlihatkan ibunya Pastor Dante dan supir taksi mengalami kerasukan. Dan itulah alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan alur cerita film ini. Dan buat kalian semua, jangan lupa dukung terus channel ini dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.